Oke rakyat, oke masyarakat, kembali lagi dengan saya di channel KUKHW, channelnya KUKHW Kali ini kita akan membahas tentang permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat lagi yaitu tentang sistem digitalisasi Pertamina lewat aplikasi MyPertamina Pemerintah melalui Pertamina segera menerapkan sistem pengguna tunggal atau single user bagi setiap konsumen yang ingin mengisi bahan bakar minyak yang nantinya plat nomor dari setiap pengguna ini ketika mengisi bensin akan dicatat ke dalam aplikasi yang dikenal dengan aplikasi MyPertamina Untuk membeli petrolite atau solar, nomor plat kendaraan teman-teman itu harus terdaftar di aplikasi MyPertamina Ini merupakan rencana pemerintah untuk membatasi pembelian bahan bakar minyak usul penugasan atau JBKP Untuk mekanisme pembelian petrolite ini akan dibatasi dengan menggunakan aplikasi MyPertamina Jika diatur secara otomatis menggunakan aplikasi, jadi si pembeli mau tidak mau harus patuh Seluruh kendaraan yang berhak wajib mendaftarkan plat nomornya ke aplikasi MyPertamina jika ingin mendapatkan BBM subsidi Nah selain daripada itu, nanti pembelian untuk petrolite dan solar akan dibatasi berdasarkan kota harian Nah nanti aplikasi MyPertamina ini akan mendeteksi kendaraan mana yang kelebihan kota Nah yang perlu masyarakat ketahui, sistem digitalisasi ini bukan hanya diterapkan pada SPBU besar Melainkan akan disebarkan ke seluruh Indonesia, bahkan ke desa-desa Sumber daya alam dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Nah rencana program tersebut ada pro dan kontra pendapat dari masyarakat Program ini ada baiknya karena nanti bisa mengatasi mafia-mafia SPBU Tapi memang pintarnya mereka Bagaimana kalau mereka datang mengisi BBM dengan menggunakan kendaraan yang berbeda atau plat nomor yang berbeda setiap harinya Ya yang untungnya ya mereka juga Ya sebenarnya tergantung dari penetiksiannya juga Terus bagaimana rakyat menggunakan aplikasi MyPertamina di handphone Sedangkan pada saat pengisian BBM itu jelas dilarang menggunakan handphone Coba digunakan sistem detek kamera yang digunakan di palang pintu masuk keluar kendaraan Itu nanti ketika kendaraan lewat otomatis terdeteksi di komputer server Dan tercatatlah nomor dari plat kendaraan tersebut Nah terus gimana proses pengisian dalam pembeliannya Apakah harus menggunakan barcode atau sistem isi saldo aplikasi Apakah dari sistem digitalisasi ini bisa memperantas mafia-mafia SPBU Apakah tidak apa-apa menggunakan handphone di area SPBU Atau dalam proses pengisian dan pembelian bahan bakar minyak Sebenarnya lebih baik pemerintah langsung perantas aja ke personal mafianya itu Tanpa harus menambah sistem Bukannya ada standarnisasi penggunaan BBM pada setiap harinya Kenapa tidak memaksimalkan itu Nanti maksimalkan juga ke petugas-petugas SPBU Biar mereka tidak kerjasama Atau buat aja pembatasan per kepala keluarga Jadi cari tahu satu keluarga itu ada berapa kendaraan Batasi satu keluarga per hari persekian liter Nah kalau misalkan dalam satu keluarga itu banyak kendaraannya Ya nanti dibagi jata-jata per liter untuk keluarganya Jadi ke SPBU si pembeli BBM ini hanya membawa nomor KTP atau nomor KK Nah strategi ini bisa juga diterapkan di aplikasi MyPertamina Siapa tahu bisa Cuman gimana kalau misalkan masyarakat yang gap tech Atau masyarakat yang tidak punya kota untuk membuka aplikasi Ya mau tidak mau ya mereka hotspot Daripada tidak mendapat jata litiran perharinya Tapi perlu diingat Untuk jata perharinya jangan pelit-pelit amat Setidaknya memenuhi kebutuhan masyarakat lah Ingat jangan merasa direpotkan oleh rakyat Kalian ditugaskan karena memang untuk itu Yang benar itu jangan bikin repot rakyat Sampai jumpa di video selanjutnya